Assalamualaikum Welcome back to my channel Dapur Mama Ajeng Pada kesempatan kali ini kita akan membuat Opor ayam ya mams Nanti pelengkapnya ada sambal tomat Rasi dan juga kerupuk Kelinci Selamat menyaksikan Pertama-tama Kita goreng dulu kerupuk Kelincinya ya mams Biar nanti pas kita makan ada Keriuk-keriuknya Kita goreng, ini minyaknya panas ya mams Jadi Biar bisa mengembang dan gorengnya Sebentar aja Nah ini kerupuk kelinciannya udah matang mams Kita entas ya mams Taruh di dalam lodong Langkah selanjutnya Kita akan ulek Untuk bumbunya ada 3 macam ya mams Bawang merah, bawang putih dan kunyit Kita ulek-ulek Sampai halus Lalu kita tuang sedikit minyak ke wajan Kita gongso ya mams Gongso nya agak lama Sampai bumbunya mateng Agak kecoklatan gitu loh mams Lanjut Masukkan ayamnya ya mams Disini saya pakai Ada ceker Sayap sama kepala ya mams Tuangkan sedikit air Daun salam dan laos Daun salam dan laos Lalu tunggu sampai mendidih Ayamnya makin empuk Nah ini udah matang nih mams Baunya harum sekali Setelah mateng Tinggal kita tambahkan bawang goreng ya mams Taburkan di atasnya Opor ayam siap untuk disajikan Langkah selanjutnya kita akan bikin sambal tete ya mams Sambal tahu terasi Sambal tomat terasi Jadi bahan-bahannya Ada cabai, bawang merah, bawang putih Terasi dan tomat Kita goreng satu persatu Ini kita ulek dulu Cabainya lanjut Kemudian kita kasih garam Gula pasir Penyedap rasa sapi Setelah itu ulek-ulek Terasinya kita goreng aja ya mams Masukkan tomatnya Ulek-ulek lagi Kemudian terasinya Kita ulek-ulek lagi Nah kalau udah kita gongso dia mams Ini di minyak yang kita buat goreng terasi tadi Gongso sebentar Sampai kelihatan kecoklat